Dan supaya bisa lebih cuan lagi tentunya Oke, halo Malam, Rahel, kabar sehat Suara saya kedengeran gak? Kedengeran Ya, sorry ini Kayaknya Moga-moga cuan troopers juga ini ya Tidak lagging karena Di device saya ini Rahel agak Apa tuh, kayak loading gitu Terus dia hitam Ini saya coba cuan troopers Harusnya, oke Ini coba saya cek ya Moga-moga Cuan troopers gak Muter-muter juga nih Ini gambarnya, moga-moga dapet gambaran yang jelas Oh, kayaknya udah jelas nih Aman, 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 aman Udah aman Biasa device-nya agak error-error emang ini Oke, kabar sehat, kabar sehat Rahel Sehat, sehat Siap, siap Nah, ini Kita, saya ingat nih Rahel Terakhir kemarin kita sempat Instagram live gitu ya Rahel Sempat jelasin tentang IHSG Memang sepertinya trendnya bakal sideways Cukup lama gitu ya Untuk Dilihat dari sisi teknikal Dan sepertinya memang ini yang sedang terjadi Di domestic market kita Di dukung juga dengan sentimen-sentimen global yang lagi tidak favorable buat Indonesia Gitu ya Tapi, kalau dari yang Rahel lihat sendiri nih Kita pengen update ke Cuan troopers nih Melihat pergerakan IHSG yang sideways seperti ini ya Untuk Q4 Apakah masih akan berlanjut sideways-sideways seperti ini nih pergerakannya? Silahkan Rahel Kalau aku lihat ya Dari teknikal Untuk IHSG ini Dia masih Akan turun dulu Tapi turunnya itu mungkin Nggak, nggak apa namanya ya Nggak, nggak bablas sampai jauh Kayak Yang dulu-dulu lah Paling dia itu Akan koreksi itu sampai di 6844 atau 6810 lah kok Oh 6810 6844 atau 6810 Yang terendah ya Itu level support terendah ya Nah, kalau angka itu kesentuh Mungkin agak lebih bagusan lagi gerakan IHSG-nya gitu Oh, justru kalau koreksi Malah makin bagus ya Maksudnya kenapa? Karena akan lebih banyak potensi upside gitu Dan juga powernya bakal lebih gede ya Kalau udah angka itu udah kena Mungkin akan lebih enak lagi kalau kita mulai dagang di sana gitu Tapi kalau sekarang ini Masih kayak sekarang ini Belum turun lagi Belum satu swing lo lagi Itu ya Masih bosen nih marketnya gitu kok Hmm Oke Marketnya Artinya istilahnya marketnya masih gitu-gitu aja Entry pointnya juga nanggung gitu ya Entah kita mau buy sekarang Nanti takutnya dibawa ke bawah Wah, gitu-gitu ya Iya bener Rahel ya Dan kalau Oh, oke Sekarang ini kan Misalkan kita dagang Ya paling dapatnya juga Tipis-tipis aja gitu kok Karena memang masih harus akan turun lagi gitu Oh Oke, 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 oke Oke, wah ini menarik nih Untuk kita bahas lebih lanjut nih Rahel Sebelum kita masuk ke Sektoral-sektoralnya Dan saham-saham yang dipilih oleh para cuan troopers Saya ingin ingatkan para cuan troopers sekali lagi ya Untuk pertanyaan-pertanyaannya Dimasukkan di kolom question and answer ya Ada emitan yang mau dibahas juga Nanti kita bisa bahas di sana Karena tentunya Rahel ini sangat jago membaca Pola-pola teknikal gitu Pola-pola teknikal jago dibaca Tapi nggak tahu nih Suara hati para investor kebaca nggak nih sama Rahel Oke, oke Jadi gini Rahel Kalau kita lihat IHSG sekarang kan Banyak banget sentimen-sentimen Ya mungkin Rahel juga Sempat Apa namanya Membaca di media Mendengar dari Teman-teman gitu ya Ngelihat Kondisi suku bunga juga Nggak tahu kapan turun dan lain sebagainya Tapi Biasanya ya Di kuartal keempat ini Ngelihat IHSG Kalau kayak gini Biasa tuh Para investor menantikan sentimen apa sih Rahel Yang biasa terjadi gitu Di kuartal keempat Utamanya di Oktober ya gitu Biasa-biasanya Kalau Nah itu kok Aku tuh kalau Apa Trading itu Nggak pernah Tahu soal sentimen Nah aku tuh tahu-tahu Soal sentimen market itu Ya dari Dari apa Dari member-member aku Kalau aku sendiri Mereka Nggak pernah Di luaran tuh Aku nggak akan pernah tahu gitu kok Nah Makanya Apa Yang aku bilang Di market itu Selalu ada resiko Resikonya itu Yang Yang harus Teman-teman itu Pikirin dulu Lebih awalnya Gitu Makanya aku Kayak Mati-matian gitu Untuk belajar fundamental Agar Kalau sesuatu yang Apes gitu Kejadian gitu Di market yang Aku pun Akan megang Apa Akan Hold saham aku Karena aku tahu Dia itu saham yang baik gitu Saham yang bagus Mau Mau kayak gimana juga Nggak akan pengaruh sama aku gitu Jadi Apa Meminimalisir Cut loss Banyak aku Kalau Kalau Marketing Aku Yakin Di luaran sana Pasti banyak yang cut loss Iya Karena mereka nggak yakin Gitu Oke 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 Paham Karena ya mungkin Salah satu faktor Teknikalnya itu Yang tadi sempat Rahel Levelnya itu Nanggung Sebenernya Gitu ya Jadi Ya Kadang dibawa Ke bawah Gitu Jadi nggak yakin Jadi orang-orang pada cut loss Terlebih dahulu Gitu ya Jadi kalau orang teknikal itu kok Dia itu menggambar sesuai asumsi dia gitu Asumsi berdasarkan Apa namanya Ilmu teknikalnya gitu Dan selama itu belum kejadian Itu masih disebut sebagai potensi Asumsi Dan belum tentu itu akan kejadian gitu Tapi Yang apa namanya Batasan aku adalah Aku akan hold saham itu Apabila saham itu memang saham yang bagus Saham yang baik Gitu Tapi Kalau seandainya Apa namanya Misalkan Entry Wah Kan sekarang ini kan Nggak ada support yang nggak dicepulkan kok Iya Nah itu masa iya kita bolak-balik Kak Los Betul Betul Makanya Aku tuh pengennya Teman-teman tuh Dari sekarang ini Mulai kenalan sama fundamental Jadi sebelum Entry Saham Saham mana sih Yang sehat Yang keyakinan kita tuh Kalau kita pegang Mau ada gempa kayak gimana Ya biarin aja Nanti dia akan balik lagi ke harga aslinya Gitu Iya Iya Paham Yang penting Ngerti dengan fundamentalnya ya Walaupun dia koreksi Ya nanti juga bakal balik Justru waktu koreksi Harusnya nambah lagi gitu ya Karena yakin dengan kondisi fundamentalnya Ngitungnya juga Diitungnya tuh hati-hati Jangan mengedepankan harapan gitu Tapi berdasarkan kertas aja Gitu Kayak gitu Karena Yang aku bilang itu Di market itu Ada yang namanya Resiko market Sama resiko fundamental Kalau udah fundamentalnya kena Itu berarti Udah selesai buat aku gitu Mau dia Kayak gimana juga Turun ya nggak akan ada yang mau ambil Gitu kok Oke 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 Paham Paham Gitu ya Jadi sama-sama belajar Karena selama ini Dari Rahel juga Memulainya dari technical Berarti kita juga sama-sama Belajar fundamental nih ya Rahel Tapi sebelum kita nanya-nanya Aku kan emang Dasarnya fundamental kok Oh awalnya Dasarnya fundamental gitu ya Tapi selama ini Ngejawab-jawabin pertanyaan Pake Ini analisa technical Kayaknya lebih Tepat sasaran Karena technical itu Kan lebih gampang Kita tuh Misalkan ada teman-teman yang nanya Nggak mungkin dong aku langsung Baru aku ngitung Segala macam kan nggak bisa Jadi kalau orang tanya ke aku Karena mereka Untuk cepat Ya aku Akan lihat Apa Technicalnya gitu Oh Siap Siap Nah Ini Sebelum kita ngobrol Lebih jauh lagi Tadi kan Untuk Belajarnya ini Ada Wadah dari Rahel Namanya wisata saham Gitu ya Nah Boleh nggak sih Boleh nggak sih Diceritain dulu nih Rahel Tentang wisata saham Gitu Soalnya kayaknya Selama ini kan Saya IG live-nya pakai Langsung sama Rahel Gitu ya Ini baru pertama kali nih Sama wisata saham Boleh nggak diceritain Tentang wisata saham Gitu Cara bergabungnya Gimana Mulainya Kapan sih Sebenernya Wisata saham Itu sebenernya Aku pada awalnya itu Bentuk wisata saham Untuk teman-teman yang Mau belajar Teknikal Itu Karena Apa namanya Awalnya sih Karena Karena adanya Teman satu grup Dari Dari Apa namanya Grup saham lain Yang nanya Ini masih bagus Nggak sih Masih bagus Nggak sih Masih bagus Nggak sih Gitu Makanya Terus aku Aku bilang Ayo deh Belajar ini Belajar teknikal Bareng-bareng Gitu Nah makanya Aku bikin Misata saham ini Cuman Sekarang ini Kan Kalau Kelas-kelas Teknikal Itu kan Adanya itu Akhir-akhir Bulan Tapi yang Ada terus Itu Yang Kelas Untuk Grup Topiknya Gitu Nah kalau Apa namanya Join ya Tinggal Komen ke Admin Aku aja Gitu Oh Jadi bisa langsung Ke instagramnya Wisata saham Gitu ya Kalau mau join Nanti bisa Nge-check Di sana Atau ke IG-nya Rahel langsung Ya Boleh Mantap Mantap Nah oke Sekarang kita Balik lagi Ke pergerakan Market nih Ke Indeks harga saham Gabungan nih Rahel Kalau kita Lihat Market kita Juga Volumenya Kan gitu-gitu Aja ya Sekarang Kayak Mau sentuh Double digit Volume Transaksinya Itu jarang-jarang Loh And overnya Bisa 10T 11T Ya hari ini Aja 9T Nah Ini Kalau Rahel Lihat sendiri Wajar gak sih Ini terjadi Di Oktober Gitu Dan di Q4 Di tahun ke tahun Malahin aku pikirnya Kayak gini Itu kejadiannya Di September Ternyata Dia geser ke Oktober Jadi memang Sudah ada Ekspektasi Proyeksi Dari Rahel Juga ya Malah Perkiraan aku Dia itu Akan Akan selesai Koreksi Di akhir September Ternyata Dia Dudur Sampai Oktober Cuma Ya itu Aja Aku Lihat Gambaran Aku Ya Itu Ya Paling Apa Sya Ke 6810 Itu Siko 6810 6810 Ya Oke Nah Tapi Sebelumnya Gimana sih Caranya Rahel ini Bisa Memprediksi Kayaknya Di September Gitu Dia bakal Koreksi Bakal geraknya Kayak gini Gitu Ternyata Dia mundur Ke Oktober Tapi kan Sebelumnya Emang udah ada Ekspektasi Gitu ya Ini Berdasarkan Metode Apa sih Sebenernya Rahel Memproyeksi Yang kayak gini Gini Kalau Ini kan Kalau market Itu kan Memang selalu Di bulan September Itu selalu Marah Oh Lihat kecenderungan Yang 10 tahun Belakangan Itu ya Oh Lah Kalau dia mundur Berarti kecenderungan Yang biasa terjadi Di Oktober Itu nanti Terjadinya Di November Bisa jadi Oh Bisa jadi Kayak gitu ya Oke Oke Tapi Most likely Oktober ini Gimana Kalau Rahel Lihat Apakah Lebih banyak Ijonya Atau merahnya Kalau Banyak Ijonya Atau merahnya Ya itu ya Aku bilang Pokoknya Angka Akan lebih baik Kalau angka 6844 Atau 6810 Itu kena dulu Gitu loh Itu ya Yang di Apa namanya Yang diantisipasi Terlebih dahulu ya Jadi Kalau Kena Udah Udah mulai Maksudnya Udah mulai Sehat Dia Gitu Berakannya Oke 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 Nah Meanwhile Berarti Kalau kita Ngelihat IHSG nya Masih di 6922 Ini kita Wait and see Dulu aja Gitu ya Berarti Atau Kita boleh Masuk dulu Ke yang Big Caps Dulu Mungkin Parkir Atau Gimana nih Sebaiknya Kalau ini Kalau apa Namanya Kalau sekarang ini Carinya yang Bobotnya kecil Di IHSG Kok Gitu Kan Tau Dia akan Turun lagi Apa Asumsi aku Dia akan Turun lagi Gitu Makanya Aku Untuk Bobot-bobot Besar itu Agak aku kurangin Memang Oh Iya Benar Dan Foto nya pun Kayak Big Bank Segala itu Belum ada Paham Berarti Karena memang Ekspektasinya Ada kemungkinan IHSG Bisa turun ke level Itu dulu Kan otomatis Itu terjadi Karena Capital-capital Yang gede Market cap Emitter market cap Yang gede Itu yang menurunkan IHSG Ke level itu Gitu Jadi Strateginya adalah Kalau nanti Dia udah turun Ke level segitu Barulah kita Borong Gitu ya Yang big cap Big cap Itu ya Makanya nanti Pas IHSG nya itu Turun Paling enggak Teman-teman itu Udah gambar Apa namanya Big cap Apa yang Yang memang Mau di entry Gitu Digambar dulu Digambar Nanti lihat Gimana respon market Terhadap gambar Yang udah dibikin Gitu Oke 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 Paham Paham Oke Oke Wah Hai